menu kita hari ini adalah tongkol dan terong balado dan acar mentah sawi putih kali ini kita akan masak yang enak-enak lagi teman-teman goreng tongkol dan terong dan tentu saja balado oke ini terongnya lagi digoreng jadi terongnya dipotong di belah dua dipotong-potong habis itu aku kasih garam sedikit diamkan sebentar kemudian digoreng kita akan goreng sampai agak kuning kecoklatan kemudian diangkat ya teman-teman udah mata sekarang kita angkat kemudian kita goreng ikannya oh kecil ya teman-teman aku beli dari sebab bapak yang lewat yang muter itu dari pantai ya dari pantai langsung dari ngelayan dan pangkulnya masih baru banget teman-teman masih berpasir-pasir belum ada esnya gitu kita masak sampai golden brown ya agak garing-garing dikit gitu ya aku sengaja minyaknya dikit karena minyak abis goreng ikan ini males masaknya lagi ya jadi ya gitu deh jadi aku enggak goreng pakai minyak banyak sekarang kita angkat tumis cabainya ini cuma campuran cabai bawang merah bawang putih sedikit kemudian tomat jadi itu yang berkuah itu sebagian air tomat ya teman-teman itu kita kasih saus tiram sedikit dan kemudian perasan jaruk nipis Oke ini acarnya sawi putih kita kita potong-potong kemudian dikasih potongan tomat cabai bawang merah ya kemudian kasih sedikit gula sedikit garam dan perasan jaruk nipis kemudian kita adu-adu dan didiamkan sebentar nanti dia akan keluar airnya ya di bumbunya meresap dan juga ada kuahnya sedikit perasan dan itu seger banget teman-teman seger dan sehat ya karena enggak dimasak semuanya mentah jadi vitaminnya masih terjaga hmm sekarang kita makan teman-teman ini ikannya ini terong ini kesukaan aku ini juga dari tomat ya teman-teman ya kuahnya aja apa kayak banyak berminyak gitu Mungkin minyaknya juga kelebihan kali ya aku udah ngeces duluan teman-teman aja lah ini nanti kepalanya mau kasih kucing kemudian ini sayur ada kuahnya nih teman-teman kemudian ini kerupuk wah lengkap deh hmm hmm bagus banget sih kem hahaha oke bismillahirrahmanirrahim iya mie terong balado kemudian Hai kantong kol balado Hai kantong kolnya bener-bener baru teman-teman karena itu dijual oleh si bapak itu dia dari beli dari nelayan langsung muter gitu loh deket-deket sini jadi enggak pakai es gelak ini dia lewat tuh kira-kira jam sepuluhan gitu ya kalau kerupuk aku ingat ulit kenapa nomor dua kadang lagi hamil itu nggak boleh lepas dari kerupuk setiap makan ini harinya kerupuk kerupuknya ditaruh dalam tutup toples yang dibalik gitu hmm jika nah ini terongnya sayurnya juga digoreng makanya aku menambahin dan sawi putih yang mentah untuk mengurangi penyerapan minyak oke teman-teman hehehe semoga suka ya semoga menginspirasi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi untuk video aku selanjutnya oke jangan lupa like dan komen ya teman-teman aku suka banget loh baca komen ya teman-teman oke semoga kita siap selalu sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati